Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya Meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik Akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Sabri Mita Inilah Headline News Harian Poskota Edisi Rabu 24 Maret 2021 Intro Diawali dengan berita pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Meresmikan peluncuran tilang elektronik atau ETLE Secara serentak di 12 polda Dengan total 244 kamera yang beroperasi Kapolri berharap kehadiran tilang elektronik nasional ini Dapat meningkatkan program keamanan dan keselamatan di jalan raya Selain itu, sistem ETLE juga efektif Untuk mengungkap kasus kriminalitas dan kecelakaan di jalan raya Selanjutnya kami punya berita kriminal Besi beton tanggul banjir kanal barat Sepanjang lebih dari 50 meter Ditomang di jarak orang tak bertanggung jawab Kejadian tersebut diketahui setelah adanya laporan dari warga setempat Aksi pencurian besi beton tersebut Jika tidak ditanggulangi bisa mengakibatkan tanggul jebol Hingga terjadi longsor saat banjir Sementara itu pihak Sudin SDA saat ini tengah menindak lanjuti peristiwa tersebut Berita utama terakhir yang juga menjadi sorotan poskota pada edisi kali ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan uji coba belajar tatap muka Untuk sekolah tingkat SD hingga SMA Yang rencananya akan berlangsung pada Juli 2021 mendatang Berdasarkan informasi, saat ini disdik DKI masih dalam proses verifikasi sekolah Yang menjadi wilayah percontohan Pihaknya menegaskan pelaksanaan sekolah tatap muka tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat Salah satunya minimal diisi 50 hingga 60 persen siswa Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poscota edisi Rabu 24 Maret 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh